Dan Rem 044 GAPO, Brikjen TNI Muhammad Thohir bersama Kasiopskas Rem 044 GAPO, Kolonel Infanteri Triyudianto Henro Winoto dan Kapenrem 044 GAPO Mayor Infanteri Jauhari. Mendatangi kantor Palpres yang beralamat di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kelurahan Sri Jaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Senin 26 Februari 2024. Kedatangan orang nomor 1 di Mako Rem 044 GAPO tersebut disambut langsung Direktur Palpres, Tri Nurwanto. Bersama General Manager Palpres.com Sulistia Warman, Pimpinan Redaksi Palpres M. Iqbal dan Redaktur Pelaksana Tris Norusli. Dan Rem 044 GAPO, Brikjen TNI Muhammad Thohir mengatakan bahwa kedatangannya bersama Kasiops dan penrem 044 GAPO tidak lain untuk bersilaturahmi. Sengaja silaturahim ke Palpres, karena selama ini Palpres telah menjadi mitra yang paling aktif lah di Korem, dalam rangka diseminasi informasi, pemberitaan, kemudian juga aktif berpartisipasi untuk mengangkat kegiatan-kegiatan baik di Kodim, di Korem, bahkan sampai menyiapkan halaman khusus ya untuk Kodam II Sriwijaya, pemberitaan Kodam Sriwijaya. Ini merupakan luar biasa. Kita memberikan apresiasi kepada Palpres, sehingga pada hari ini kami silaturahim serta diajaran ke Palpres. Kami menghimbau juga pada seluruh anggota Korem 044 GAPO untuk membaca kemudian menjadi salah satu koran rujukan untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 044 GAPO. Dan juga untuk masyarakat, Alhamdulillah kita sampaikan bahwa Palpres adalah salah satu koran yang sangat bagus untuk wilayah Sumatera Selatan, pemberitaannya, kemudian rubrik-rubriknya memang bagus untuk mengangkat kegiatan-kegiatan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi ini adalah salah satu koran yang terbaik di Sumatera Selatan.